Nah tapi peraturan ini pun berubah setelah ada sebuah kejadian dimana salah satu sahabat Rasulullah pingsan Wak karena kelaparan Allah SWT pun lalu mengubah aturan itu dengan menurunkan peraturan yang baru Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini Oke Wak di minggu terakhir puasa ini aku akan kembali lagi membawakan kisah sejarah Islam Yang masih berkaitan dengan bulan Ramadan lagi tentunya Salah satu pembahasan yang mungkin tanpa kita sadari kita sendiri juga gak tau nih alasannya apa Ya hanya tau itu adalah kewajiban aja jadi kita lakukan aja kayak gitu Apakah itu? Jadi gini kalian pernah gak Wak berpikir kenapa kita ini wajib puasa di bulan Ramadan? Kenapa gak di bulan-bulan lainnya ya kan? Apakah puasa ini sudah ada sebelum Islam? Ada gak sih pertanyaan kayak gitu? Aku jujur ada loh Wak Makanya lah di video ini nanti insya Allah aku akan membahas satu persatu Mulai dari awal-mula turunnya perintah puasa di muka bumi ini sampai dengan sejarah puasa Ramadan Tapi disini aku mau disclaimer tentunya bahwa semua informasi yang aku sampaikan disini Aku rangkum dari berbagai artikel dan juga jurnal Dan selain itu juga ada yang aku kutip dari ceramahnya Ustadz Hadidaya tuh Wak ya Jadi kalau misalnya ada beberapa informasi yang terlewat atau kurang tepat, kurang jelas gitu Kalian boleh tambahkan aja di kolom komentar di bawah oke? Jadi sekarang baru nih tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Check it out! Oke Wak sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sejarah puasa Ramadan Aku ingin sedikit menjelaskan tentang asal mula puasa itu sendiri Karena ternyata Wak ibadah puasa ini sudah dilakukan sejak dulu kala Di masa nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW Jadi nih ya seperti yang kita tahu puasa ini adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri Dari segala macam nafsu mulai dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkannya Pada zaman dulu Wak beberapa nabi sebelum nabi Muhammad SAW Mereka semua sudah melakukan puasa sebagai bentuk taubat Ataupun sebagai ungkapan rasa syukur gitu Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Puasa pertama kali dilakukan oleh nabi pertama di muka bumi ini Yaitu nabi Adam AS Seperti yang kita tahu nabi Adam dan istrinya Siti Hawa Diturunkan ke bumi karena tergoda hasutan iblis waktu memakan buah kuldi Nah sesampainya di bumi pun nabi Adam dan juga istrinya Masih harus menanggung dua hukuman sekaligus Wak Hukuman pertama adalah nabi Adam dipisahkan dari istrinya di tempat yang sangat-sangat jauh Lalu hukuman kedua ternyata nih Wak ya adalah kulitnya nabi Adam AS itu terbakar oleh panasnya sengatan matahari hingga tampak menghitam Nah kedua hukuman itulah yang membuat nabi Adam AS pun bertaubat dan berdoa memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya Nah mendengar doa itu Allah SWT pun memberikan pengampunan nih Wak dengan menurunkan perintah untuk berpuasa selama tiga hari berturut-turut Nah mendapatkan perintah itu tentunya nabi Adam pun menjalankannya dengan sangat senang hati Wak eh Di hari pertama kulit nabi Adam AS yang tadinya hitam perlahan-lahan mulai kembali putih seperti semula Dan hal itu pun terus berlanjut hingga pada hari puasa yang ketiga Kulit tubuh nabi Adam AS pun kembali normal seperti sedia kalah Makanya itulah Wak puasa ini juga dikenal dengan nama Ayamulbit yang berarti hari kembali putih Dan selain itu juga Wak berkat berpuasa nabi Adam AS juga dipertemukan kembali dengan Siti Hawa di Bukit Jabal Rahmah Nah itu yang pertama kali Wak puasa turun pertama kali di nabi Adam Lanjut lagi di nabi berikutnya yang menjalankan perintah puasa siapa? Nabi Nuh AS Pada saat itu Allah SWT menurunkan kan sebuah bencana air bah kepada kaumnya yang kafir Sementara itu nabi Nuh dan para pengikutnya berhasil diselamat dengan menaiki bahtera besar yang sudah mereka buat Dan setelah 10 bulan terombang ambing di lautan mereka pun akhirnya berlabuh di gunung Judi yang ada di Armenia Dan sesampainya disana nabi Nuh AS pun meminta para pengikutnya termasuk hewan-hewan itu untuk berpuasa Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT Jadi puasa di nabi Nuh adalah untuk bersyukur Nah selain nabi Nuh AS Nabi Daud juga menjalankan ibadah puasa Wak Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT Nabi Daud melakukan puasa secara selang-seling Yaitu sehari puasa, sehari berikutnya enggak, sehari puasa berikutnya enggak Nah puasa inilah yang kemudian kita kenal dengan nama puasa Daud Nah itu nabi Daud Lanjut lagi ke nabi berikutnya yang menjalankan ibadah puasa adalah Nabi Musa alai salam Jadi ceritanya wah pada dasar itu nabi Musa alai salam dan Bani Israel ini merasa kebingungan kan Untuk menyeberangi laut merah yang penuh dengan air Hingga kemudian Allah SWT pun menurunkan wahyu agar beliau memukulkan tongkatnya Hingga terbentuk lah itu kan sebuah jalan, jalan setapak yang bisa mereka lalui Mereka pun lalu melewati jalan itu hingga sampailah keseberang Sesampainya diseberang beliau memukulkan kembali tongkatnya Hingga Fir'aun dan bala-bala tentara yang mengikuti mereka dari belakang pun tenggelam Tau kalian soal itu kan Nah peristiwa selamatnya Bani Israel inilah yang membuat Nabi Musa alai salam pun memerintahkan kaumnya untuk berpuasa sebagai bentuk rasa syukur Dan puasa itu dikenal dengan nama apa? Puasa Ashura wah Nah barulah itu selain keempat nabi di atas Rasulullah SAW pun juga menjalankan ibadah puasa Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu berpuasa selama 3 hari pada setiap bulannya Tapi pada saat itu beliau baru berpuasa sendiri aja Belum meminta umat Islam untuk berpuasa nih Rasulullah SAW terus melakukan kebiasaan itu sampai kemudian beliau bersama para sahabat Hijrah lah itu ke Madinah Nah tidak lama setelah berhijrah beliau pun mendapati bahwa kaum Yahudi yang tinggal disana ternyata berpuasa pada tanggal 10 Muharam Rasulullah pun penasaran lah Wak bertanya lah kepada seorang sahabat yang ada disana Wahai sahabatku puasa apakah yang dilakukan oleh kaum Yahudi? Tanya Rasulullah Ya Rasulullah mereka sedang menjalankan puasa Ashura Untuk memperingati selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun yang kemarin yang terakhir itu Nah mendengar itu Rasulullah pun menjawab Aku lebih berhak menjalankan puasa tersebut Dan sejak saat itulah Wak Rasulullah pun menjadikan puasa Ashura Sebagai puasa yang dilakukan juga oleh kaum muslimin Tapi kewajiban puasa itu ternyata gak berlangsung lama Wak Karena setahun setelahnya Rasulullah pun menerima wahyu tentang syariat puasa yang khusus diturunkan bagi kaum muslimin Nah puasa inilah yang menjadi cikal bakalnya puasa Ramadan Nah penasaran sama Penasaran sama kisah selengkapnya Wak Jadi baru kita masuk nih Ke puasa yang akhirnya kita jalani sekarang itulah puasa Ramadan Masuk Nah jadi Wak satu tahun setelah Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah Allah SWT menurunkan beberapa wahyu sebagai penyempurna syariat Islam Pertama adalah Allah SWT meminta kaum muslimin untuk mengganti kiblat sholat nih Dari yang awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa Berubah menjadi ke Masjidil Haram Nah sebagian besar ulama Wak menganggap bahwa Pergantian arah kiblat itu untuk membedakan umat muslim dengan umat-umat sebelumnya Karena pada saat itu Wak kaum Nasrani sama Yahudi beribadah menghadap ke Masjidil Aqsa nih Dan selain mengubah arah kiblat Wak Rasulullah juga menerima wahyu yang berisi perintah agar umat muslim berpuasa Wahyu itu berupa turun di surat mana? Al-Baqarah ayat 183 Pasti kalian pernah dengar Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa Dan wahyu itu pun lalu dilanjutkan lagi Wak dengan turunnya Al-Baqarah ayat 185 Yang menyebutkan bahwa puasa tersebut harus dilakukan Harus dilakukan ketika bulan Ramadan Atau disebut dengan puasa Ramadan Nahidilah dia Dan setelah perintah itu diturunkan Wak Rasulullah sudah tidak lagi mewajibkan puasa yang tadi Puasa Ashura Sebagaimana dikatakan dalam sebuah riwayat Wak Rasulullah SAW bersabda bahwa Barang siapa yang mau saun hari Ashura Laksanakanlah dan siapa yang tidak mau tinggalkanlah Alhasil di titik ini satu-satunya puasa wajib bagi semua umat muslim adalah Puasa Ramadan gitu Nah tapi Wak di awal menjalankan puasa Ramadan ini Umat muslim betul-betul merasa kesulitan loh Kenapa? Karena puasa Ramadan ini harus dijalankan selama 30 hari berturut-turut Dimana umat muslim itu belum terbiasa Wak Sebenarnya melakukan puasa selama itu Disebutkan dalam sebuah riwayat Wak Pada masa itu bulan Ramadan ini terjadi di musim panas pula Yang hawanya sangat-sangat gersang dan juga tandus Umat muslim harus beraktifitas Sembari juga menahan dahaga selama seharian penuh ya kan Dan selain itu juga di sebuah riwayat menyebutkan bahwa Umat muslim ini hanya makan sahur Dan berbuka dengan menu seadanya aja Wak Mereka hanya memakan kurma Yang dicampur dengan tepung atau air Dalam jumlah yang tidak banyak Belum cukup sampai disitu aja Wak Di tengah-tengah puasa itu waktu di 17 Ramadan Rasulullah kan ngajak kok muslimin buat apa? Buat berperang melawan kampir kuris kan Di perang mana? Masih ingat kalian perang yang terjadi di bulan Ramadan? Hah? Perang badar? Pada saat itu 313 pasukan muslimin harus bertempur di medan perang Sekaligus juga menjalankan puasa Kalian bayangin lah itu seberat apa Jadi waktu itu memang belum terbiasa sama mereka Wak Tapi juga ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa di perang badar itu Pada saat perang badar ya pasukan muslimin itu macam diberikan keringanan gitu lah Wak Sama Allah SWT untuk membatalkan puasa mereka Ada juga pendapat yang ngomong kayak gitu Sehingga selama perang itu berlangsung pasukan muslimin ini sudah dalam Sudah dalam keadaan tidak berpuasa Tapi terlepas dari perbedaan riwayat itu yang jelas Puasa Ramadan yang dijalankan oleh kaum muslimin pada tahun pertama Tahun-tahun pertama Betul-betul berat kali dijalankannya Wak Dan karena puasa di tahun pertama itu sangat-sangat berat kali buat dijalankan Di tahun-tahun berikutnya pun Allah SWT pun memberikan keringanan bagi kaum muslimin Keringanan itu adalah berubahnya hukum puasa Ramadan Dari hukumnya wajib menjadi hukum pilihan Pilihan ini kayak mana maksudnya nih nak? Jadi pada saat itu umat muslim itu gak wajib berpuasa ternyata Apabila merasa keberatan mereka boleh memilih untuk membayar fidyah Atau memberi makan orang miskin Sempat ada pilihan itu Wak Allah SWT memberikan pilihan itu untuk apa? Untuk menguatkan keimanan kaum muslimin Sekaligus juga membiasakan mereka untuk berpuasa Biar lebih kuat gitu lah Nanti setelah keimanan mereka sudah teguh Allah SWT pun kembali lagi Mengganti hukumnya berpuasa Menjadi seperti yang awal tadi Diubah lagi Jadi wajib bagi yang mampu Nah setelah perintah itu diturunkan Beberapa sahabat pun sebenarnya sempat bertanya juga sama Rasulullah Ya Rasulullah bagaimana seandainya Jika aku jatuh sakit ketika puasa Ramadan Apakah aku boleh membayar fidyah? Tanya mereka Rasulullah menjawab Tidak Gantilah puasamu di hari yang lain Mendengar itu sahabat nananya lagi Ya Rasulullah bagaimana jika aku sedang berpergian jauh Atau musafir Haruskah aku berpuasa? Rasulullah menjawab Batalkan puasamu di hari itu Lalu gantilah dengan hari yang lain Jadi sampai sini sudah sangat jelas sekali Apabila ada seorang muslim yang sehat dan berakal Sedang berhalangan menjalankan puasa Ramadan Maka dia diwajibkan Diwajibkan mengganti atau mengkode puasa di hari yang lain Mereka sudah tidak boleh lagi bayar fidyah Sebebas kemarin-kemarin itu udah gak bisa Ganti Puasa ganti puasa Bukan puasa ganti fidyah gitu Tapi meskipun demikian Wak perintah fidyah ini tetap kok boleh dilakukan oleh beberapa golongan saja Dengan syarat-syarat tertentu dan juga aturan tertentu Misalnya seperti siapa? Lansia Wanita hamil Wanita menyusui Yang memang sedang tidak mampu menjalankan ibadah puasa Itu boleh bayar fidyah Gak usah ganti Gitu ya Nah tapi Wak disini setelah hukum puasa Ramadan diwajibkan lagi Kau muslimin masih juga tuh menemui beberapa rintangan Wak Sebagaimana diriwayarkan oleh Abu Dawud Pada masa itu umat muslim itu harus menahan hawa nafsu selama hampir 24 jam penuh loh Dulu tuh Mereka hanya boleh makan minum pada saat azan Aisyah berkumandang aja Wak Nanti setelah Aisyah mereka wajib berpuasa lagi sampai azan Aisyah berikutnya Jadi bisa dibilang gak ada waktu sahurnya gitu Wak Nah tapi peraturan ini pun berubah setelah ada sebuah kejadian Dimana salah satu sahabat Rasulullah Pingsan Wak karena kelaparan Allah SWT pun lalu mengubah aturan itu dengan menurunkan peraturan yang baru Nah peraturan baru inilah yang saat ini yang sekarang kita kenal dan sekarang juga kita lakukan selama puasa Ramadan Dulu 24 jam Wak Nah sekarang mau membahas ini tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah dalam menjalankan puasa Ramadan 1. Berubahnya waktu puasa Jadi Wak berubahnya waktu puasa ini bermula dari kisah sahabat Rasulullah dari kaum Ansar yang bernama Kais bin Syirmah Jadi Kais ini bekerja sebagai tukang kebun di sebuah kebun kurma Lalu pada suatu hari beliau ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan nih macam biasanya Lalu di siang harinya beliau menjalankan lagi pekerjaan yang berat dan menyita tenaga sampai petang Nah pas waktu berbuka ini datang Wak Kais ini kembalilah pulang ke rumah kan Sampai di rumah Kais lihat ternyata sama sekali gak ada makanan di rumahnya Bertanyalah dia kepada istrinya Wahai istriku tidak adakah makanan untukku berbuka puasa Istriya jawab Wahai suamiku hari ini kita tidak punya makanan apapun Kalau mau tunggulah sebentar aku akan mencarikan makanan untukmu Dah pergilah istri Kais ini kan untuk mencari makanan di luar Sedangkan Kais di rumah nih beristirahat dulu sambil menunggu istriya datang Selang beberapa saat kemudian istri Kais datang lagi dengan membawa sejumlah makanan Tapi sesampainya di rumah dia nengok suaminya sudah tertidur Tanpa sempat berbuka puasa terlebih dahulu Wak Sehingga ketika bangun keesokan paginya Kais pun ya berangkat lagi Berangkat bekerja dalam keadaan perut kosong Beliau belum makan apa-apa ya kan Tapi harus lanjut puasa lagi nih Nah meskipun dalam kondisi lapar beliau tetap semangat menjalankan ibadah puasa waktu itu Tapi di tengah-tengah menjalankan pekerjaannya ini disitulah Wak pingsan Kais Berita itu pun langsung menyebar lah hingga didengar di telinga Rasulullah SAW Tidak lama kemudian Rasulullah pun berdoa kepada Allah untuk meminta keringanan Allah SWT yang mendengar doa itu pun langsung mengabulkan permintaan Rasulullah Dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187 Dimana di dalam surat itu Allah berfirman Minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar Nah disinilah Wak Allah SWT telah menetapkan aturan puasa yang baru yaitu Dari mulai terbit fajar waktu subuh hingga terbenam matahari waktu maghrib Dan selain itu Buat Islam juga diperbolehkan makan dan minum sepanjang malam hingga waktu sahur tiba Kayak gitu Dan selain itu di ayatnya juga dijelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan para suami Untuk mencampuri istrinya pada malam hari setelah berbuka puasa Sebelum turunnya surat ini Wak kaum muslim itu dilarang bergaul loh Suami istri selama 30 hari penuh tau kalian Sebelum turun surat ini ya Sebelum ada waktu yang akhirnya ditentukan kayak sekarang Nah itu yang keringanan pertama Keringanan kedua Musafir boleh tidak berpuasa Jadi selain berubahnya waktu puasa Wak Allah SWT juga terus memberikan kemudahan kepada umat muslim Dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan Yaitu soal musafir ini Jadi ada sebuah peristiwa Wak Dimana Allah SWT memperbolehkan Rasulullah dan kaum muslimin Untuk tidak berpuasa Yaitu pada peristiwa Fathu Mekah Yang kemarin baru ceritain ya Seperti yang aku sudah sampaikan juga Fathu Mekah ini terjadi pada bulan Ramadan Nah pada saat itu Rasulullah dan kaum muslimin Keluarlah itu kan dari kota Madinah Tentunya dalam keadaan berpuasa Tapi ketika mereka sampai di Kura Al-Gihram Wak Tempat antara Mekah dan Madinah ini Rombongan pasukan muslimin mengalami kelelahan Mendapati hal itu Rasulullah pun segera langsung meminta Satu kantong air dari salah satu rombongan Lalu meminumnya di depan mereka Tidak lama kemudian mereka pun ikut juga tuh Membatalkan puasa sebagaimana yang sedang dilakukan oleh Rasulullah Pada saat itu Tapi ternyata pada saat itu ada juga Wak Beberapa diantara mereka yang tidak membatalkan puasa mereka Akhirnya salah satu sahabat pun bertanya Wahai Rasulullah bagaimana dengan orang yang masih tetap berpuasa Nah waktu itu Rasulullah menjawab Mereka adalah orang yang bermaksiat Kata Rasulullah gitu Wak Bermaksiat disini tuh maksudnya Rasulullah menyayangkan perilaku kaum muslimin Yang tidak menerima keringanan puasnya Sudah diberikan sama Allah gitu loh Allah sudah memberikan keringanan Tidak diambil sama mereka Nah itulah makanya kenapa Rasulullah ngomong kayak gitu Dan momen itulah yang lalu menjadi dasar diperbolehkannya Umat muslim membatalkan puasa pada saat sedang berada di perjalanan Wak Tapi seperti yang aku bilang tadi Umat muslim pun wajib Wajib disini ya Mengganti puasa itu di hari yang lain Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Kewajiban puasa yang kita jalani selama ini Sudah melalui berbagai macam proses penyempurnaan dan keringanan ya Wak Ya gak langsung jebret bangun sahur bukanya waktu maghrib Tidak Tapi akhirnya Allah memberikan kemudahan-kemudahan Nah tadi itulah tadi Kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh Allah Untuk kita berpuasa Wak Selain Allah SWT Ternyata Rasulullah juga turun andil juga Wak Dalam meringankan beban umatnya Dalam melakukan sholat taraweh pada saat bulan Ramadan Dan sebelum menutup video ini Wak aku akan sedikit menceritakan dulu Kisah menarik Di balik sejarahnya sholat taraweh sekalian ya Nah jadi ceritanya Wak Rasulullah SAW ini pertama kali melakukan sholat taraweh Pada tanggal 23 Ramadhan Tahun kedua Hijriyah Atau di tahun yang sama Kewajiban puasa Ramadan ini diberlakukan ya Nah setelah sholat isya di masjid Nabawi Beliau lanjut lagi melakukan sholat taraweh Tanpa mengajak siapapun Jadi beliau sholat sendirian nih Wak Nah terus beberapa sahabat yang kebetulan ada di sana Langsunglah mengambil posisi di belakang beliau Ikut juga melaksanakan sholat Inisiatif lah gitu mereka kan Nah setelah sholat taraweh selesai Rasulullah pun kembali lagi pulang ke rumah Tanpa mengatakan apa-apa terkait dengan sholat tadi Tidak memerintahkan ataupun juga tidak melarang Wak Dah tuh Dah bubar juga lah ini para sahabat Terus dua hari kemudian Di tanggal 25 dan juga tanggal 27 Ramadhan Rasulullah kembali lagi melakukan sholat yang sama tadi Wak Dan juga di waktu yang sama setelah sholat isya Pada kedua hari ini Jemaah yang ikut sholat di belakang Rasulullah Makin banyak lagi Pada saat itu Wak Para sahabat ini berpikir bahwa Rasulullah akan rutin menjalankan sholat ini Pada malam-malam ganjil 23, 25, 27 dan seterusnya ya kan Oleh karena itu di malam yang ke-29 nya nih Kau muslimin pun sudah memenuhi lagi masjid Nabawi Dan bersiap untuk melakukan sholat taraweh bersama Rasulullah Tapi udah kumpulin semua kan Setelah ditunggu-tunggu Malam itu kok Rasulullah gak datang ke masjid nih Dan Rasulullah baru datang ke masjid Waktu azan subuh berkumandang Wak Yaitu keesokan harinya dong berarti kan Mendapati hal itu Salah satu sahabat Nanyalah akhirnya ke Rasulullah Wahai Rasulullah Kenapa semalam engkau tidak datang untuk sholat taraweh Kami semua sudah menunggumu sejak azan isya gitu kata sahabat Mendengar itu Rasulullah pun menjawab Aku sengaja tidak datang karena aku khawatir Sholat taraweh akan diwajibkan kepada kalian Oleh karena itu mulai sekarang aku akan sholat taraweh tanpa banyak makmum Apabila kalian ingin sholat taraweh maka sholatlah dengan sendiri-sendiri Kata Rasulullah Wak Mendengar itu para sahabat pun langsung menurut tentunya Mereka pun melaksanakan sholat taraweh secara munfarid atau sendirian Wak Tapi ada juga nih yang sholat dalam jumlah kelompok kecil Macam tiga orang satu imam dua makmum tuh ada Dan hal itulah yang terus berlanjut Sampai kemudian Rasulullah SAW pun wafat Jadi di malam 29 tuh bukan Rasulullah gak sholat Rasulullah sholat tapi di rumah Karena Rasulullah gak mau banyak makmum gitu Dan setelah umat muslim dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab Wak Barulah ada pembaharuan terkait aturan sholat ini Sebagaimana memang sudah dikisahkan pada suatu malam di bulan Ramadan Wak Khalifah Umar ini pergilah itu mengunjungi Masjid Nabawi Nah sesampainya disana beliau mendapati bahwa Ada banyak kali nih masyarakat yang sholat taraweh berjamaah secara tepisah-pisah nih Dengan imam yang berbeda-beda Melihat itu Umar bin Khattab pun langsung berkata Menurutku akan lebih baik jika aku kumpulkan mereka pada satu imam Lalu tidak lama kemudian beliau pun meminta mereka untuk sholat dengan satu imam Waktu itu ditunjuk Ubay bin Ka'am Dah dan sejak saat itulah masyarakat muslim pun mulai menjalankan ibadah sunat sholat taraweh Secara berjamaah di masjid Gitu ceritanya Tapi kalau misalnya mau sholat di rumah sendirian tanpa banyak makmum juga boleh Karena Rasulullah juga melakukan hal itu ya Oke Wak jadi itu tadi sedikit kisah tentang awal ibadah puasa Ramadan bagi umat muslim Ternyata dari sejarahnya puasa ini banyak kali ya Wak yang banyak kali melalui proses perbaikan Yang akhirnya tidak memberatkan umat muslim Coba lagi tuh kalau misalnya ada di jaman Rasulullah Sanggup kalian puasa 24 jam tua Dari kisah ini tuh kita macam diingatkan kembali untuk semakin bersemangat lagi Menjalani sisa-sisa hari di bulan Ramadan Ayo Wak jangan kendor puasanya ya Ingat Allah SWT dan Rasulullah sudah memberikan kita banyak sekali kemudahan Semoga kita senantiasa dikuatkan dalam menjalani puasa sampai akhir dengan penuh keberkahan Amin ya Rabbal Alamin Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tonton informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak, bye